Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji channel dimanapun kalian berada Oke kembali lagi di channel ini sahabat ya Bersama saya dan channel ini tentunya Terima kasih buat sahabat yang sudah mengeklik video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe sahabat ya Karena subscribe sahabat sangat berarti sekali untuk perkembangan channel ini Jadi pada kesempatan pagi hari ini Saya akan menepati janji saya yang dulu pernah ngomong sahabat ya Saya akan membawa panel surya saya kesini sahabat ya Dan kita akan menguji bagaimana panel surya Apabila dihubungkan dengan pompa mini atau pompa sipel yang sudah kemarin saya beli sahabat ya Itu tentunya akan membuat Apa itu namanya Pekerjaan kita atau penyiraman kita itu menjadi lebih lama sahabat Jadi seperti apa rangkaiannya Atau panel surya nya sahabat ya Buat sahabat yang belum tahu Jangan lupa Tonton terus video ini sampai selesai sahabat ya Oke kita lanjut ke videonya langsung Nah jadi untuk Apa itu namanya Membuat energi listrik dari cahaya matahari sahabat ya Peralatan yang kita butuhkan Tentu kita harus mempunyai panel surya seperti ini sahabat ya Nah ini adalah panel surya yang saya maksudkan Jadi saya tadi membawa panel surya ini dari rumah sahabat ya Bentuknya seperti ini Ini panel surya monokristalin sahabat ya Yang ini tentu harganya lebih mahalan daripada yang polikristalin Untuk perbedaannya monokristalin dan polikristalin sahabat bisa cari di google sahabat ya Ini panel surya 30 watt peak sahabat ya Nah jadi Apa itu namanya Saat matahari terik Panel surya ini mampu menghasilkan Watt sampai 30 watt sahabat ya Maksimal 30 watt Jadi seperti itu Kemudian disini juga ada lampu Ini namanya Lampu DC 12 volt sahabat ya Jadi lampu ini tidak memerlukan listrik dari PLN sahabat ya Karena ini lampu DC 12 volt Dan ini Disini tertera 25 watt DC 12 volt Jadi lampu ini Mempunyai Watt 25 watt dan DC 12 volt Kemudian ada baterai Nah ini saya membuat rangkaian baterai sendiri sahabat ya Seperti ini Ini adalah baterai bekas dari Baterai laptop Baterai laptop sahabat ya Yang saya rangkaian sedemikian rupa Sehingga Bisa menghasilkan Arus listrik DC Sebesar 12 volt sahabat ya Untuk kapasitasnya sendiri Kurang lebih Ini ada Sekitar 8 ampere sahabat ya Kurang lebihnya 8 ampere Terus disini Saya juga mempunyai Ini sahabat Ini adalah Pompa DC yang kemarin saya beli itu sahabat ya Jika sahabat Kepengen tahu Saya unboxing pompa ini Sahabat bisa klik disini nanti Sahabat ya Apabila kalian Mempunyai panel surya Maka Kalian wajib mempunyai Yang namanya Seperti ini sahabat Ini namanya adalah Solar charger controller Sahabat ya Jadi Alat ini nanti Yang akan digunakan Untuk Mengisi Baterai Atau mengisi Aki sahabat ya Dari panel surya Kemudian kita Masukkan ke sini Disini nanti akan diolah Menjadi Listrik DC Yang bisa digunakan Untuk Mengisi baterai ini Sahabat ya Supaya nanti Baterainya tidak Mudah habis Seperti itu Terus kemudian Disini saya juga Mempunyai Avometer Sahabat ya Ini avometer murah Sahabat bisa dapatkan Ini di toko elektronik Sahabat ya Dengan harga Kurang lebih Rp40.000 Yang seperti ini Sahabat ya Ini murah Ringan Dan enak Dibawa kemana-mana Jadi itulah Beberapa alat Yang saya gunakan Untuk Peragaan kali ini Sahabat ya Jadi seperti ini Sahabat ya Saya akan merangkainya Sahabat terus Perhatikan baik-baik Supaya nanti Tidak Timbul Pertanyaan-pertanyaan Yang Tidak masuk akal Sahabat Seperti itu Sahabat ya Jadi disini Saya akan mulai Dari panel surya Dulu Sahabat ya Jadi panel surya Ini sebelum kita Panaskan Itu harus Kita Cek kabel-kabelnya Sahabat ya Supaya Nanti saat Pemasangan Tidak terjadi Konslet Sahabat ya Jadi seperti ini Nah ini Kabel panel surya Sahabat ya Sebenarnya Untuk panel surya Kabelnya Tidak seperti ini Sahabat ya Karena saya Apa itu Namanya Bermodalkan Kecil-kecilan Sahabat ya Panel surya Kecil-kecilan Jadi saya Memakai Kabel yang Seadanya saja Sahabat ya Oke Terus kemudian Yang kedua Langkah kedua Sahabat harus Menyediakan Yang namanya Solar Charger Controler Seperti ini Sahabat ya Ini akan Langsung kita Hubungkan Ke aki dulu Sebelum kita Sambungkan Ke panel surya Supaya Apa sahabat Supaya Nanti Kalau seumpama Sahabat Menaruh Panel surya Ini Dipanasan Itu listriknya Akan Langsung Masuk Kesini Sahabat Apabila Sahabat Memasang Panel surya Kemudian Kabel Yang ini Kita Sambungkan Ke Solar Charger Seperti Ini Itu Nanti Pasti Lama-kelamaan Kalau panel surya Besar Sahabat Itu Nanti Langsung Disini Akan Meleleh Sahabat Di Solar Charger Controllernya Seperti ini Sahabat Jadi Lebih baik Atau Aturannya Itu Kita harus Pasangkan Ini Dulu Sama Sama Baterainya Sahabat Seperti Ini Seperti Ini Sahabat Ini Plus Ke Plus Seperti Ini Seperti Ini Terus Yang Min Kita Pasangkan Ke Min Seperti Ini Sahabat Nanti Baterai Ini Akan Terdeteksi Oleh Solar Charger Ini Sahabat Baru Kemudian Setelah Itu Setelah Ini Baru Kita Masukkan Untuk Maaf Saya Tripodnya Agak Kebawain Supaya Kelihatan Oke Baru Setelah Itu Kita Masukkan Ininya Kesini Sahabat Jadi Saya Disini Juga Membawa Openg Openg Yang Bekas Bekas Seperti Ini Jadi Kita Kendorin Dulu Yang Ini 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 Adalah Baut Atau Jack Untuk Panel Surya Jadi Disini Sudah Tertera Di Badannya Ini Disini Ada Panel Surya Kemudian Baterai Baru Lampu Jadi Seperti Ini Terus Untuk Pemasangannya Sendiri Jangan Sampai Terbalik Sahabat Karena Saya Menandai Untuk Kabel Yang Ini Yang Bening Yang Putih Ini Adalah Positif Maka Kita Masukkan Kesini Sahabat Yang Ini Kita Kencangkan Dulu Pokoknya Intinya Jangan Sampai Kebalik Sahabat Nanti Kalau Kebalik Biasanya Konselet Dan Terbakar Terus Kemudian Ini Yang Minus Minus Kita Masukkan Kesini Sahabat Seperti Ini Kita Kencangkan Bautnya Seperti Ini Jadi Disini Apabila Panel Suryanya Itu Walaupun Kita Belum Panaskan Tapi Karena Ini Kepantul Sama Cahaya Matahari Yang Ada Di Sebelah Kanan Saya Maka Itu Lambang Dari Panel Surya Yang Ada Di Solar Charger Ini Akan Berkedip Seperti Ini Nah Ini Akan Berkedip Seperti Ini Nah Ini Kelihatan Tak Seperti Ini Itu Itu Tandanya Panel Surya Yang Ini Lampang Panel Surya Yang Ini Sahabat Ya Itu Lagi Bekerja Untuk Mengisi Baterai Yang Ini Sahabat Jadi Seperti Ini Nah Seperti Ini Sahabat Ya Seperti Ini 12,4 Sekarang Itu Akan Terus Naik Seiring Berjalannya Panas Jadi Sekarang Akan Saya Coba Untuk Memanaskan Panel Suryanya Sahabat Di Sebelah Kanan Saya Sini Naik Jadi 12,8 Sahabat Ya 12,9 12,7 13 14,0 Jadi Sebenarnya Untuk Baterai Ini Sendiri Itu Kebetulan Saya Tadi Dari Rumah Sudah Agak Penuh Sahabat Ya Jadi Untuk Ngecasnya Itu Rumah Yang Cepat Juga Sahabat Ya Jadi Seperti Ini Seperti Ini Sahabat Ya Ini Saya Dinginkan Dulu Seperti Ini Nah Ini Sahabat Ya Sebenarnya Seperti Ini Cara Kerjanya Nah Ini Nanti Akan Kita Gunakan Untuk Menyiram Tanaman Sahabat Caranya Untuk Kabelnya Ini Kan Sudah Jadi Rangkaiannya Seperti Ini Sahabat Terus Untuk Kabelnya Bentar Nah Nah Untuk Kabel Pompa Mininya Kan Ini Sahabat Nah Ini Pompa Mini Kabelnya Ini Nah Itu Bisa Langsung Kita Sambungkan Seperti Ini Sahabat Ini Kan Sudah Mengisi Dari Panel Surya Sahabat Yang Bergedip Seperti Ini Nah Ini Sudah Agak Penuh Nah Terus Kemudian Kita Colokkan Kesini Sahabat Nah Seperti Ini Sahabat Nah Ini Rangkaiannya Cuma Seperti Ini Jadi Nanti Untuk Pompa Mininya Tidak Akan Kehabisan Tenaga Sahabat Jadi Seperti Ini Karena Untuk Panel Suryanya Ini Sendiri Akan Mengisi Terus Seperti Ini Keras Ini Karena Mengisi Terus Jadi Seperti Itu Sahabat Ya Cara Kerjanya Seperti Itu Maka Selama Matahari Ini Tidak Redup Atau Belum Tenggelam Sahabat Ya Maka Kita Bisa Menyiram Tanaman Menggunakan Panel Surya Ini Sampai Matahari Tenggelam Sahabat Jadi Seperti Itu Terus Sekarang Akan Kita Coba Praktikan Sahabat Kita Akan Menyiram Menggunakan Panel Surya Ini Sahabat Jadi Untuk Rangkaiannya Saya Jelaskan Sekali Lagi Seperti Ini Sahabat Itu Panel Surya Saya Taruh Disitu Sahabat Kemudian Untuk Kabelnya Ada Di Sebelah Sana Kesana Sahabat Kesitu Kan Kita Lihat Disana Seperti Ini Sahabat Seperti Itu Panel Surya Kemudian Kabelnya Sampai Sini Lewat Sini Kemudian Masuk Ke Solar Charger Ini Sahabat Solar Charger Controller Disini Kayaknya Sudah Penuh Baterainya Dan Ini Sudah Tidak Berkedip Panah-panah Sahabat Terus Kemudian Masuk Ke Baterai Lalu Kita Sambungkan Ke Pompa Seperti Itu Sahabat Terus Kemudian Akan Saya Coba Nyalakan Seperti Ini Sahabat Ntar Akan Coba Saya Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Ini Pompanya Sudah Berdengung Sahabat Ditandai Dengan Pompa Yang Sudah Sudah Berdengur Berarti Untuk Pompanya Sudah Hidup Sahabat Kemudian Disini Untuk Panel Suryanya Langsung Mengisi Lagi Sahabat Jadi Untuk Baterainya Ini Ini Baterai Saya 11,2 11,2 Jadi Bisa Bisa Sahabat Surya Itu benar-benar Di atas 12 volt sahabat ya Kemungkinan 12 volt setengah Nah ini keras sekali sahabat ya Karena kita memakai panel surya Jadi otomatis untuk Penyemprotannya juga Bisa tahan lebih lama Bahkan sampai sore sahabat ya Asalkan untuk pompanya tidak rusak Jadi seperti ini Untuk panel surya nya sendiri Berada di sebelah sana itu sahabat ya Yang itu Mantap ini Oke Jadi kita bisa siram-siram sampai sore Sampai matahari tenggelam sahabat ya Oke Terima kasih buat sahabat yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk terus Mendukung youtuber-youtuber lokal Supaya kita semua bisa Terus berkarya Dan bisa Mendapatkan manfaat dari video apa yang Kita upload jawabat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel Rizwanji channel